Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut tidak ada kejanggalan dalam transaksi 300 miliar rupiah yang menyeret pegawai bidang penindakan KPK. Ali menyatakan KPK telah mengonfirmasi transaksi mencerigakan tersebut kepada yang bersangkutan. Ali menyebut nilai jumbo ini merupakan akumulasi transaksi jual-beli pribadi sejak 2004 hingga 2018. Ali juga menyatakan pegawai tersebut telah selesai bertugas di KPK dan kembali ke kepolisian. Kami kan pembinaan pegawai itu setelah 2018 dan yang bersangkutan sudah menyampaikan kan bahwa itu 2004 sampai 2019 sudah ditutup. Ketika masuk KPK ya tidak ada kemudian berkaitan dengan transaksi tadi itu. Sejauh ini seperti itu yang kemudian kami sudah konfirmasi yang bersangkutan. Kedepannya seperti apa yang bersangkutan yang pasti kan sudah konfirmasi juga kan. Kemarin menjelaskan di media bahwa itu tidak ada kaitannya ketika tugas di KPK.